Tenggat pengosongan Pulau Rempang, warga Kampung Tua Pasir Panjang, Kelurahan Sembulang, Batam, Kepulauan Riau, tetap memilih untuk bertahan. Selain harus memulai kehidupan baru, warga mempertimbangkan rencana relokasi yang dinilai tidak serius. Rencana pengosongan Pulau Rempang terus membayangi benak warga Kampung Tua Pasir Panjang, Kelurahan Sembulang, Batam, Kepulauan Riau. Sepekan jelang tengah waktu relokasi atau 28 September mendatang, warga yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan ini mulai mengurangi aktivitas seperti ke laut. Alasannya mereka bersiaga mengantisipasi datangnya tim terpadu relokasi pembangunan Rempang Eco City. Mereka merasa relokasi seluruh warga Kampung Pasir Panjang ke wilayah Dapur Tiga, Si Jantung, Kecamatan Galang akan mematikan penghasilan para nelayan. Ini disebabkan karena mereka harus kembali dari awal mencari titik keberadaan hasil laut. Selain itu, lokasi proyek relokasi di 16 titik Kampung Tua saat ini masih dalam proses pengerjaan pembukaan akses jalan. Nama orang kampung ini susah, kita mau itu, mau tahu sifatnya kan, bukan orang di situ, nggak ada perkampungan juga, ada kan. Beda lah Pak, yang intinya beda kan nih, kalau dipindah itu beda. Pasalnya kami udah, macam suami kami ini udah tahunya lautnya di sini tempat ikannya, di sini tempat jaringnya gitu. Mau dari nol itu susah, kita. Dan minta-minta tanda tangan ke anak-anak, anak-anak, semua belum ngasih. Aku gitu juga, kalau orang minta ke belum ngasih. Kalau belum ngasih, semua orang minta ke belum ngasih. Sebelumnya Menteri Investasi sekaligus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengklaim masyarakat Pulau Rempang setuju dengan investasi. Selain kejelasan ganti rugi dan kelestarian makam leluhur, warga Rempang yang terdampak juga mengajukan permintaan agar anak-anak mereka bisa bekerja atau kolaborasi dengan investor di Pulau Rempang. Bahlil menyebut aspirasi warga ini terungkap dari dialog antara tokoh masyarakat Rempang dengan pemerintah. Maka kemudian kita berumurkan, kita geser ke satu kampung, namanya kampung Tanjung, Banung. Kemudian kita taruh di situ dengan sertifikat yang milik 500 meter per rumah. 500 meter. Dari padahal yang harus sertifikat, sekarang kita kasih sertifikat. Itu kebijakan dari Menteri Investasi dengan kami. Yang kedua, akan diganti rumah KPM 45 dengan harga Rp120 juta. Kalau ada saudara-saudara kita yang punya rumah di sana, yang memang ukurannya itu lebih besar daripada KPM 45, contoh kata-kata bangunannya itu Rp500 juta, itu ada KJPP yang menilai. Kalau itu benar, berarti Rp120 juta tambah Rp380 juta. Di sisi lain, badan pengusahaan Batam menyebut sudah ada sekitar 100 kepala keluarga yang mendaftar untuk proses relokasi.